Selamat sore Anda menyaksikan Headline News, saya Dade Salampesi. DPR hari ini melangsungkan rapat paripurna dengan agenda pengesahan daftar prolegnas prioritas 2020 dan pelantikan anggota DPR dari pergantian antarwaktu. Informasi selengkapnya akan disampaikan Soza Hutapia dari Kompleks DPR di Senayan, Jakarta. Soza, apa saja poin penting dari rapat paripurna hari ini? Dade, tadi rapat paripurna DPR pada masa sidang kedua untuk tahun 2019-2020 ini tadi dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini mengalami kemunduran satu jam dari jadwal semula pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada pun agendanya memang terkait penetapan ataupun pengesahan daftar undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020 dan juga pelantikan dari anggota DPR antarwaktu. Yang pertama dilakukan tadi ialah pergantian anggota DPR antarwaktu. Ini terhadap dua anggota DPR terpilih namun sudah diangkat ataupun menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Yang pertama ialah menggantikan Edy Prabowo yang saat ini menjabat sebagai menteri KKP. Ini Edy Prabowo digantikan oleh Reni Astuti yang berasal dari Sumsal 1 dan dari fraksi Gerindra. Lalu yang kedua ialah menggantikan Zainuddin Amali yang saat ini sudah menjabat sebagai Manpora. Ini digantikan oleh Muhammad Ali Ridho dari Jatim 11 dari fraksi Golkar. Lalu untuk agenda kedua yakni menetapkan ataupun juga mengesahkan terkait 50 rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2020. Dari 50 rancangan undang-undang ini bisa saya sampaikan rinciannya. 39 diantaranya merupakan inisiatif dari DPR, 10 inisiatif dari pemerintah, dan 1 dari DPD. Dari kelima puluh rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas tersebut, empat diantaranya merupakan undang-undang yang carry over atau sudah dibahas sebelumnya pada periode DPR sebelumnya, dan dilanjutkan lagi pada periode ini. Keempat tersebut ialah RKUHP, lalu rancangan undang-undang terkait pemasyarakatan, lalu terkait BAMATERAI, dan yang terakhir ialah terkait Minerba. Dan dari 50 rancangan undang-undang tersebut, ini juga sudah termasuk ada empat omnibus law, dimana diantaranya ialah yang inisiatif pemerintah, ini ada terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, lalu ada Rancangan Undang-Undang Perpajakan, dan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Lalu satu, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law terkait kefarmasian merupakan inisiatif dari DPR. Tadi pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Balek, Supratman Adi Aktas, yang mengatakan bahwa setelah dilakukan perbincangan ataupun raker bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, akhirnya disepakati bahwa kelima puluh rancangan undang-undang ini akan menjadi prioritas bersama dari DPR dan juga pemerintah untuk dilakukan pembahasannya dalam tahun 2020. Berikut pernyataan selengkapnya dari Ketua Badan Legislatif, Supratman Adi Aktas. Berkait dengan penugasan tersebut, maka pada tanggal 16 Januari tahun 2020, Badan Teknis Lasi menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gertapani tiap rancang undang-undang BPDRI telah menyusun kembali Prolektas RUU Prioritas tahun 2020 dan telah menyepakati Prolektas RUU Prioritas tahun 2020 sebanyak 50 rancangan undang-undang. Dede, Sosa, lalu apakah sudah ada informasi kapan draft RUU Omnibus Law akan diserahkan ke DPR? Dede, sampai dengan saat ini DPR mengatakan pihaknya belum menerima draft resmi dari pemerintah terkait rancangan undang-undang Omnibus Law, khususnya 3 Omnibus Law yang merupakan inisiatif dari pemerintah. Tadi pagi kami sempat berbincang langsung dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, yang mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pihak pemerintah belum pernah memberikan apapun terkait draft ataupun naskah akademik terkait rancangan undang-undang Omnibus Law tersebut. Lalu ia menanggapi terkait adanya draft Omnibus Law, khususnya terkait cipta lapangan kerja yang beredar luas di masyarakat saat ini. Ia memastikan bahwa itu bukan merupakan draft yang diterima oleh DPR, karena sampai dengan saat ini DPR belum menerima dan ia tidak mengetahui dari mana sumber dari rancangan undang-undang tersebut. Namun tadi dalam rapat paripurna, Ketua Badan Legislatif ini mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu pemberian naskah akademik dan juga draft dari pemerintah karena ini merupakan inisiatif dari pemerintah. Baru nanti setelah diberikan oleh pemerintah, pembahasan akan dapat dilanjutkan ke tingkat berikutnya. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan agar pembahasan dari rancangan undang-undang Omnibus Law ini dapat segera dilakukan sebab ini merupakan rancangan undang-undang yang masuk dalam kategori super prioritas. Namun kita tunggu saja kapan nantinya draft ini akan diberikan kepada DPR. Tadi Submi Dasko mengatakan bahwa informasi yang terakhir diterima oleh pimpinan ini akan diserahkan paling lambat pada minggu ini agar minggu depan sudah dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait undang-undang Omnibus Law tersebut. Dadi. Baik, Soza Hutapia melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen di kawasan Senayan, Jakarta.